Mobil listrik imut asal China, Wuling AR-EV kini makin lincah di jalanan kota Surabaya. Dimensi mobil yang kecil dan lincah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk beraktifitas dengan mobil berbasis baterai. Wuling AR-EV memiliki dimensi yang kompak, dengan dua baris kursi yang bisa muat empat orang, dua bagian depan dan dua bagian belakang. Meski terlihat mungil, namun cabin di dalamnya begitu spacious untuk empat penumpang. Ada dua model dari kendaraan ini, type standard rank dengan baterai berkapasitas 17,3 kWh, lama pengisian daya mencapai 8,5 jam, dengan asupan listrik 2,0 kW, dan jarak tempuhnya mencapai 200 km. Sedangkan untuk type long rank memiliki kapasitas baterai 26,7 kWh, lama pengisian daya mencapai 4 jam dengan asupan listrik 6,6 kW, mobil ini bisa melaju hingga 300 km. Yang menarik mobil ini dilengkapi Wuling Remote Control App dengan fasilitas Internet of Vehicle dan perintah suara berbahasa Indonesia. Wuling AR-EV sendiri tersedia dalam dua type, yakni standard rank dengan harga off the road 238 juta rupiah, dan long rank 295 juta rupiah. Sebagai informasi, AR-EV dibangun menggunakan platform Global Small Electric Vehicle. GSEV, mobil ini memiliki berbagai fitur seperti intelligent tech dashboard, multifunction steering wheel, integrated floating widescreen, serta futuristic center console. GSEV, mobil ini memiliki berbagai fitur seperti ini. GSEV, mobil ini memiliki berbagai fitur seperti ini. GSEV, mobil ini memiliki berbagai fitur seperti ini.